Kalau ada netizen yang main asal tulis, kenapa sih gak pengen punya anak itu sangat kritik banget. Karena mereka gak tau ups and down-nya kita berusaha untuk pengen punya anak setahun pertama. Yang gue suka sama Sarah, dia tuh bisa bikin gue jatuh cinta setiap hari. Waaah! Gimana caranya? Udah cukup lama lah prosesnya dan gue masih mengerti dia. Tapi tidak percaya ya, gue percaya apa yang dilihat tapi gue tidak mempercayai diri gue sendiri bahwa itu ada diantara kita. Udah sampai one day akhirnya, udah mulai nikah, gue mulai merasakan melihat gitu kan, sekelebet-sekelebet gitu. Tiba-tiba dapat afirmasi dari Sarah sendiri, udah. Dan pernah sekali tiba-tiba mimpi, bayangin ya lagi tidur nih sebelah-sebelahnya, lagi tidur. Sarah bisa gini nih. Tiba-tiba mimpi, bayangin ya lho kaya gini. Pastah perlu lagi. Dulu mah gila, baby ya. Oh, dulu masih baby, masih baby. Baby, ini gini. Tegak gitu, tegak. Gini tegak. Lagi tidur, bayangin gak lho kaya gini juga. Terus udah, abisnya dia cuman gini doang. Molek kaya gini. Gue pernah pulang, kaya gini lah posisinya kaya kamar tuh kaya gini. Jadi buka pintu, terus Sarah tuh pas gue buka pintu, malem-malem kalo gak asal gue pulang show. Jam 1, jam 2, buka pintu. Terus Sarah bisa melek, terus dia mati gue gini. Terus gue yang, eh belum tidur. Terus gue cium gini kan. Pas gue mau cium dia ngelak kayak gini. Anjir, matanya melotot mulut. Cium, melotot, bener melotot. Kayak gini, slider gue. Terus gue gini, kenapa sih masih tidur? Terus gini, kenapa? Kenapa? Baby, cium banget ya gini. Kenapa tadi? Udah pulang. Anjir, itu siapa tadi yang ngajin gue? Oh, ya Allah. Dan itu, 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 itu lumayan sering pada saat awal-awal pernikahan gitu. Terus, ya gue akhirnya yang, oke. Mulai hari-hari-hari, sampai akhirnya, Gue melihat, ada satu kejadian yang menurut gue itu. Untung gue, Mati, Dian. Menurut gue itu di luar logika manusia. Jadi, ada momen pada saat kita masih menjelang pacaran menikah itu, Sarah itu, apa kita gak apa-apa gitu ya, Yang suara Ip Abis, Mas Ari. Jadi, Sarah itu, setiap kali show, Setiap kali mau show nyanyi, suaranya pasti hilang. Tapi begitu sukses show, Suaranya pasti ada, balik. Jadi, aku lagi di stage nih. Gue tiba, aku demam, panas tinggi. Kayak, gitu. Terus, suara kayak, Kayak, Aneh banget. Tapi, cuman setiap kali ada show doang. Terus, akhirnya, Gue, kebetulan di kantor itu ada orang pintar, gitu kan. Terus, gue ngomong, Pak, bisa tolong gak bantuin pacar saya nih? Gitu kan, siap kali dia mau show, soal gini. Tapi udah nikah, Ip? Belum, baru mau. Baru mau. Pas-pasu mau nikah lah, pokoknya. Sudah. Akhirnya, dia mau nolongin. Gue telpon, dia bilang, Udah, besok mau ke rumah. Dia bilang, Kalau mau itu, besok ke rumah. Bawa sama Sarah. Sarah bilang, Oh, aku meditasi dulu, Mau komunikasi sama leluhurnya Sarah, gitu. Anggaplah, nama leluhurnya, misalkan, Usi, misalkan, ya. Dinamain tuh, ada namanya, gitu kan. Aku mau komunikasi dulu, Eh, mau meditasi, Mau minta izin sama Usi, nih. Kalau memang Usi mengizinkan, Besok suruh dateng. Jadi, meditasi tuh, gue tungguin. Dia bilang, Oh, boleh. Kata Usi, boleh nih. Oh, oke. Besok jam berapa? Disebutlah jam 11, gitu. Datang lah. Gue dulu pagi, besok pagi tuh, Datang bareng sama si temen gue itu, Yang orang kantor. Which is, gue tau banget, Orang kantor gue belum rangka sama Sarah. Datang lah rumah Sarah. Terus ngobrol-ngobrol sebentar. Yuk, kita ini yuk. Kita mulai yuk. Kita dibersihin dulu Sarah-nya, gitu. Sarah ke atas. Ganti baju. Terus tiba-tiba, Temen gue itu, Orang kantor itu, Ngomong sama temennya sebelahnya. Ini, Kita mulai dibersihin ya. Kebetulan kayaknya nih, Ada, Dari, Luhuraya Sarah namanya, Usi mau nonton, Mau liat. Itu gak pernah ketemu mereka. Gak pernah ketemu. Terus gue langsung yang gini. Hah? Ini, Yang tau, Sarah ngomong, Usi itu, Cuman gue. Malem-malem. Gue tau nih, Orang gak pernah ketemu Sarah. Tiba-tiba dia ngomong, On the spot, Bahwa ada Usi mau dateng, Mau ngeliat, Nemenin Sarah dibersihin. Nah itu, Langsung gue mulai, Percaya. Terus besokannya, Begitu kita ada kayak misalkan Sarah, Kita waktu nampak pilas kemana gitu, Gue ngeliat sosok, Gue pikir cuma bayangan doang. Jadi pas kita lagi meditasi, Kebetulan, Kayak ada, Duduknya tuh di pinggiran lah gitu, Terus ada lampu, Dari agak kejauhan, Kita jadi kayak wayang gitu, Sebelah kiri kita tuh ada, Ada, Ada bayangan kita, Di tembok gitu. Terus gue liat, Ada yang berdiri di sebelah gue, Tapi gue nyamerem, Cuma gue kayak merem, Bisa ngebuka mata gue tuh kayak melek gitu, Gue bisa ngeliat bayangan gue sendiri, Dan di bayangan itu, Gue ngeliat ada orang berdiri sebelah gue, Dalam keadaan basah, Karena kena air gitu, Di sosoknya itu, Gue liat tuh basah, Di bayangan yang gue liat itu, Terus gue ngeliat, Dia ada yang netes dari, Baju-bajunya dia, Kan karena dewasa, Rambut-rambut? Rambut gitu, Netes, Pada saat netes, Gue liat tetesannya jatuh, Itu pas di tangan gue, Tetesannya jatuh, Gue ngeliat ke atas, Terang, Gak ada hujan, Terus habis itu gue yang, Siapa ini? Gue mulai gak ada orang, Terus akhirnya gue cerita, Begitu selesai meditasi segala macam, Gue cerita sama Sarah, Sama guru-gurunya, Pada saat itu lah, Yang temennya Sarah yang lebih tinggi lagi, Dia bilang, Memang ada, Sosoknya pas gue jabarin, Memang bener gitu, Nah itu, Hari makin-hari makin percaya, Jadi sampai hari ini ya, Gue akhirnya menganggap gini, Gue menganggap orang-orang kayak, Ada yang bilang kan, Wah, Apa Sarah palsu, Gue bilang ya gak, It's okay, Gue binder, Gue pernah kayak kalian, Karena gue pernah jadi posisi seperti kalian, Dan bagi gue, Mereka itu adalah, Seorang skeptik, Yang belum pernah ngalamin aja, Ini bisa terjadi, Karena kalian, Jadi pasangan, Lama-lama makin, Frekuensinya makin sama gitu, Gak sih, Gak tau juga sih, Sampai sekarang sih, Gue masih, Berusaha untuk, Wah ada momen gitu, Cerita lu coba, Ini harus gue ceritain, Jadi yang aku pengen liat, Jadi gue pernah nih, Gue ada momen gini, Di rumah yang sebelumnya, Di rumah teman, Gue bilang sama Sarah, Sombong sih, Enggak gak sombong, Kan gini, Maksud gue tuh gini, Selama ini kan, Sarah selalu ngeliat terus, Gue nemenin dia, Gue pengen lah, Berasa kayak, Gue merasa ya, Minimal, Pengen lah, Seperti Sarah gitu loh, Minimal kalau, Lu liat apa, Lu liat ini, Oh iya bener ya, Gue pengen, Terus, Dia cerita, Ya harus gue bilang, Maunya leluhur lah, Gak usah yang aneh-aneh, Yaudah kamu, Ini aja, Yuk ikut aku meditasi, Kamu mohon lah, Dalam hati, Kita kan gak ngerti ya, Pada saat merambus, Gue ngomong apa ya, Ngomong apa ya, Mesti apa, Gue harinya gini, Yaudah, Kalau memang diizinkan, Diizinkan lah saya, Untuk bisa melihat, Gue meditasi nih, Meditasi, Dua sama Sarah, 20 menit, Sambil gue ngintip-ngintip gini, Gak ada, Gak ada, Dua 20 menit, Biar selesai juga, Ya aku ngantuk aku, Oh yaudah deh, Aku, Berarti gak bisa kali ya, Dia bilang emang ya, Gak semua orang, Dan tidur deh, Dia tidur, Gue udah mulai tidur, Sekitar 10 menit, Oh iya gue belum, Sikat gigi, Gue ketemu lagi liat dong, Sikat gigi, Liat di kacang, Sikat gigi, Tiba-tiba kok gue ngintip, Ada yang dateng, Kelompang ke kue, Gini gue ngintip, Gini gak ada, Sikat gigi lagi, Dateng, Jadi auranya berasa, Kayak ada orang deketin sama aku, Tapi orangnya gak ada, Tapi lu berasa, Ada yang deketin lu gitu, Sampai akhirnya gue cek gini, Sikat gigi, Gue bantin, Gue gak mau liat, Terus gue, Gue ke kamar, Gue bangunin, Gue bangunin, Ini kayaknya, Tadi aku gini, 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 Ya kan kamu yang mau, Gue bilang, Gue maunya kalau ada dia, Yang mana bisa milih, Maksud gue kan, Kalau ada dia kan gini, Gue, Eh ada ini, Bener gak? Bener, Kalau sendiri, Mana mah yang mungkin, Emang gak semudah itu kan, Tapi, Yang maksudnya, Sarah, Bisa ngeliat begitu, Dari jaman jauh, Sebelum pacaran, Sebelum ketemu Demian, Aku pertama kali liat, Umur 8 tahun, Amit amit, Udah ngeliat, Tapi emang kita tuh, Turun agus, Jadi kalau ditanya, Dari nenek, Terus dari ibu, Terus dari, Adik adik, Sepuluh-sepuluh tuh, Memang turunan gitu, Jadi kalau misalnya, Gimana ya, Dari, Dari dulu, Jadi, Berarti kalau lagi, Begituan di kamar, Kadang-kadang suka di ngeliat, Gak dong, Gak nih, Kita harus clear, Jadi pada saat masuk rumah, Aku belajar untuk grounding, Jadi maksudnya, Belajar untuk grounding itu adalah, Kita harus protect energi kita, Karena aku, Harus protect energi, Iya dong, Aku harus protect energi aku, Karena kalau pada saat aku, Aku buka terus kan, Aku capek, Aku kan juga, Hidup, Aku punya badan, Kayak lo harus, Respek gue, Ini rumahku, Harus, Lo gak boleh masuk, Oh kirain, Harus, Ke manusia juga gitu, Kamu sama, Kamu sama, Kalian berdua tuh juga, Harus punya personal space, Kadang-kadang, Kamu tanpa kamu sadar, Manusia juga bikin draining loh, Gimana, Gimana gak ngerti aku, Kalau kamu ketemu orang, Yang negatif, Pasti kan akan meras energi, Emosi kamu, Nah itu juga, Oh iya bener bener bener, Gerti gak sih, Iya bener 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 bener, Personal space kita kan, Kita harus bisa, Set boundaries tuh, Kayak mamageri, Oke lo terserah, Lo mau gimana aja, Tapi tuh gak akan berpengarut ke gue, Pada saat kita kuat itunya kan, Orang mau ngapain juga, Dan itu bisa dipakai juga, Di rumah tangga kalian ya, Itu kayak kita, Akhirnya sekarang, Ya alhamdulillah sih, Kita akhirnya, Karena kita, Mungkin deh kita, Apply itu ke dunia nyata kita, Ya alhamdulillah, Selama ini, Kalau ada orang yang negatif, Atau misalkan pengeniatan jelek, Biasanya mental sendiri, Iya sih, Iya sih, Dan bisa jadi, Salah satu cara, Untuk mengenanggulangi, Cuek dengan, Bulian-bulian yang datang ke kalian, Kan masalahnya yang, Bulian tuh karakternya beda-beda, Kalau, Buli ke Demian, Karena sulapnya dibilang inilah, Lebih ke karir lah, Kalau Sarah mungkin lebih pesenal, Macem-macem lah banyak tuh, Tapi itu, Tapi kita, Ya namanya orang, Kasian juga sebenarnya mereka, Mereka, Korban juga, Kan itu kalau misalnya dibuka lagi, Aku ini ada tuh, Anak-anak kecil, Karena mereka mencontoh, Yang sudah ada, Mereka buka akun gosip, Misalnya, Banyak orang yang nge-bully disitu, Jadi mereka berpikir bahwa, Oh, Itu keren, Dan sekarang banyak, Jasa buzzer juga loh, Untuk melakukan, Iya, Buzer untuk nge-bully juga banyak banget, Maksudnya, Daerah berapa kemarin, Bukannya? 5 juta sebulan, Bener, Serius, Aku seperti tawari, Ya ampun, Terima kasih, Ini kekerjaan apa, Nah, Iya kan, Ini hal, Hal sedikit, Yang misalnya kita lakukan adalah, Berbagi kebaikan aja deh, Betul, 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 Kasih aura yang positif, Untuk semua, Sekitar kita ya, Eh, By the way, Kalau, Masalah, Yang lebih privacy, Gue boleh nanya gak sih? Itu tadi gue ngeliat, Sarah meluk, Meluk sefanya kayak, Tuh gitu, Kalian gimana, Gimana? Apa, Misalkan, Kan ada pasangan yang, Berusaha, Menunda, Oh, Menunda, Misalnya, Oh iya, Kalian nunda gak sih? Jadi tuh awal ya, Tidak tuh, Aku berpikiran, Oh kalau sudah menikah itu, Harus segera punya apa? Enggak, Harus ya, Harus ya, Wadah saat itu ya? Setiknah kan, Soalnya kan umur, Wadah saat itu, Dan kayak, Semua orang pasti kan pengen, Ya keluarga lah, Pastilah ya, Gitu kan, Jadi kita program lah ya, Waktu itu, Setahun tuh program, Setahun program, Tapi, Akhirnya kan jadi, Harapan aku tinggi, Justru pada saat, Melakukan program itu, Aku jadi kayak, Depress gitu loh, Jadi setiap kali aku hide, Kayak, Aku breakdown, Kayak, Oh iya, Jadi, Bayangin ini, Makanya kadang-kadang kita tuh, Sangat sensitif banget, Kalau ada netizen, Yang, Main asal tulis, Kenapa sih, Gak pengen punya anak, Itu, Kita sangat sensitif banget, Karena, Mereka gak tau, Ups and down nya, Kita berusaha, Untuk pengen punya anak, Setahun pertama, Jadi buat gue sendiri, Tadinya, Kita sempet yang, Setiap tiga bulan tuh, Programnya non stop, Kayak, Berhubungan, Sesuai dengan jadwal, Terus kita coba semua, Coba semua lah, Aku hidrotubasi tuh, 6 kali, Udah 6 kali, Habis tuh, Aku pindah dokter, Terus, Oh yaudah, Kita cek dulu deh, Semuanya, Nah, Pada saat cek semuanya itu, Aku harus di HSG namanya ya, Kalau gak salah, Di HSG itu, Sebelum di foto, Harus dimasukin cairan, Terus aku tanya, Dok, Sakit gak? Enggak, Gak apa-apa, Nah, Aku pikir, Ya udahlah ya, Cuman kayak, Sakit banget ya, Nah, Entah kenapa, Pada saat, Aku ngerasain sakit itu, Itu nge-trigger semua, Kestresan aku selama, Melakukan program, Jadi in the way, Kayak mungkin udah trauma, Yalah kan sakit kan, Iya bener-bener, Dan aku nangis deh, Di mobil, Dia bingung deh, Kayak yang, Gak pernah liat aku nangis, Kayak gitu, Selama nikah gitu, Aku bilang, Udah aku gak kuat lah, Semenjak itu, Kita decide, Udah deh, Iya, Karena buat aku gini, Pada saat, Kita kan berusaha, Berusaha, Berusaha berarti kan, Dulu belah pihak, Tapi pada saat, Kayak Sarah nih, Yang ngejalanin masalah, Ya laki-laki kan, Gak ngikutin prosesnya, Di hidrotubasi, Di HSG, Sampai akhirnya, Gue ngerasa, Ya sekarang, Yang lebih, Retentionnya adalah, Ke Sarah, Karena dia akan, Ngejalin proses itu, Begitu dia merasa, Kesakitan, Dia merasa gak nyaman, Ya gue balikin ke dia, Ya pokoknya, Apapun pilihannya dia, Pada saat itu, Ya gue ikut, Misalkan, Nanti dulu deh, Ya udah gak apa-apa, Toh juga, Kita kan laku ini, Buat aku sih, Buat bareng-bareng, Buat sama-sama, Nah gue ngeliat, Pada saat, Ngeliat Sarah nangis, Seperti itu, Kayak, Wah gila, Kalau misalnya, Gue tetap, Mau pengen punya anak sih, Egois sih gue, Akhirnya kita, Kita duduk bareng, Dan yuk, Kapan ya udah, Anytime you want, Ketika mau mulai, Yuk kita mau program lagi, Ayo, Tapi sekarang, Kita lelo aja, Sampai aja, Ini masuk tahun ke 6, Terus gak kerasa, Kayak tahun lalu, Berapa bulan yang lalu tuh, Ada sempet, Nawarin endorse, IVF, Ditawarin, Aku bilang sama dia, Kayak wow gitu ya, Tapi, Di dalam diri aku, Kayak, Aku gak tau ya, Kok aku gak yakin gitu, Aku gak mau, Just for the sake of, Oh di ini, Terus coba, Itu kan bukan, Bukan percobaan yang, Ini adalah, Lifetime commitment, Apakah aku siap, Gitu loh maksudnya, Jadi sekarang aku doanya gini, Tuhan, Tuhan tau apa yang terbaik buat aku, Aku ikhlas, Kalau misalnya Tuhan kasih, Alhamdulillah, Puji syukur, Aku seneng banget, Kalau misalnya emang belum dikasih, Yaudah, Ngerti gak sih, Kayak, Ya gak apa-apa, Mungkin ada sesuatu, Yang harus aku lakukan dulu, Misalnya gitu, Aku beneran, Beneran udah sekarang, Terserah aja, Mesti Allah tau, Yang terbaik buat aku, Jadi gini, Ada yang semua orang berpikir gitu, Jadi gini, Kadang-kadang netizen itu, Mungkin kalau yang gak nonton ini, Nanti kan berpikirnya gini, Ah ini mah kebanyakan kerja, Ceweknya gak mau punya anak, Banyak yang bikin, Kita karena ada beberapa kali, Pasangan, Yang susah punya anak juga ibu ya, Nah mereka rata-rata gitu, Dibully sama netizen, Lu gak mau punya anak ya, Keenakan kerja, Keenakan jalan-jalan, Keenakan nge-gym, Jaga badan, Nampai gak mau punya anak, Padahal, Sarah dan Demian sudah mencoba, Iya kan, Dan mencobanya bukan sekali dua kali, Tapi sudah mencoba berkali-kali, Sampai pada titik, Sekarang ini udah lebih, Pasrah, Aku punya temen, Jadi temen aku itu udah, Udah segala macem, Bayi tabung, Apa semua gagal, Pernikahan tahun kelima belas, And you know what, Tiba-tiba dia udah lupa sama niatnya, Kalau punya anak, Terus hamil, Dan itu kayak anak aku juga jadinya, Jadi kayak anaknya, Neng gue hamil, Aku nampak jingkrakan, Alhamdulillah, Jadi karena aku tau, Gimana dia sudah pasrah, Jadi anak-anak aku kan banyak ya, Jadi kalau lagi ketemu, Dugendongin, Cuman aku kadang suka dalam hati, Duh aku pengen banget ngeliat, Dia tuh hamil, Tapi samalnya dia hamil, Itu gift banget buat temen-temen, Jadi setelah pasrah gitu, Jadi maksud aku, Jangan khawatir, Betulah kamu bilang tadi, Allah tau pasti yang terbaik, Buat kita kapal-nya dunia, Cuman memang, Itulah kenapa gue benci, Sama bahasa bahasi, Budaya bahasa bahasi itu, Yang gue paling benci, Karena dalam kata-kata, Di tengah kita bahasa bahasi, Kadang-kadang bisa menyakiti orang, Betulah, Kita sadari, Niatnya bahasa bahasi, Tapi malah itu justru yang nyelakit, Pertanyaan, Kapan nikah, Kapan punya anak, Kayak udah jadi stigma, Yang melekat banget, Bahkan, Gak usah bicara netizen deh, Kadang-kadang, Kan kita dapetin itu dari keluarga, Dari keluarga, Dari hal yang paling deket banget sama kita, Mudah-mudahan, Mindsetnya orang-orang, Terutama penonton kita sih, Jangan sampai kayak gitu lah, Karena kita gak pernah tau ya, Kadang-kadang ada juga perempuan, Yang sudah di polis, Sama sekali tidak bisa punya anak, Kita kan gak tau, Terus kita mengucap itu kan, Gimana sih, Kita gak pernah tau, Orang ini berprosesnya tuh, Lagi sedih, Lagi apa, Harus jaga, Tulisan dan tulisan juga, Betul-betul, Kita yang akhirnya, Berpikir tuh kayak, Kadang, Sebagian besar masyarakat Indonesia, Kayak tidak punya rasa empati, Gitu loh, Jangan kan itu, Jangan kan kalian ya, Aku aja diceritanya, Kan aku anak sepupat cewek, Ini gak tau yang ini, Cue kok-cewek, Dulu sebelum aku hamil, Sering banget, Di komentar begini, Anak, Iya sayangnya, Enaknya cewek semua, Kok gak ada cowoknya, Gitu, Itu padahal kan cuman, Seuntai tulisan gitu, Yang menurut mereka biasa, Tapi dalam hati aku gini, Aduh, Emang, Punya anak cewek, Kenapa ya gitu kan, Terus ada lagi yang begini, Ya kasihan ya, Nika gak ada temannya, Abis anaknya cewek semua, Padahal yang ngomong cewek, Iya, Cukup bilang, Hah, Salahnya dimana, Ini kan anak Allah yang kasih, Emang kalau punya anak cowok, Membuktikan, Laki-laki itu, Jantan sekarang, Iya, Iya, Gitu kan, Stigma aja kan gitu, Kalau lu punya anak cowok, Berarti lu gentleman, Iya, Iya, Gitu, Gitu, Justru yang gentleman itu, Ketika kita punya anak, Kerempuan semua, Kita bisa hidupin mereka, Iya, Iya, Ini aja kayak gini, Aduh, Semoga anak laki-laki ya, Yang sekarang nih, Bapaknya ada yang namanya ini, Aku selalu jawab, Doain aja bu, Yang penting sehat, Aku selalu begitu terus, Iya, Karena aku, Ya Allah itu kan, Semuanya memang Allah yang ngatur, Allah yang kasih, Jadi, Kita cuma bisa pasrah aja, Yang penting sehat, Itu orang-orang itu, Ngomong kayak gitu, Akan berasa berbeda, Kayak pada saat nanti, One day dia akan di posisi yang sama, Karena kan, Kita gak pernah tau ya, Roda tuh berputar, Gue bener-bener ngerasain, Roda berputar tuh, Pada saat di 2017 itu, Pada saat gue lagi naik, Karir gue setinggi-tingginya, Dan di tahun yang sama, Karir gue juga jatuh, Di serendah-rendahnya, Jadi kayak langsung yang memang, Tuhan tuh, Ini kok bener-bener adil, Lu pernah ngerasain di atas, Pasti lu pernah ngerasain di bawah, Nah, Kita gak pernah tau, Apa yang kita omongin, Nanti akan berbalik ke kita, Gak tau kapan, Orang-orang itu sana, Karena suka gak mikir, Kalau dia di posisi yang sama, Belum tentu dia bisa ngadapin, Sesama kayak kita, Gitu loh, Kita kan kayak, Misalnya kayak, Kayak usi gitu kan, Pada saat gitu ini, Kita bisa yang, Ya udah lah ya, Udah kita ada netizen gitu, Cuma, One, Mungkin luar sana, Ada yang bisa stress, Gara-gara kalimat itu, Ya, Contohnya, Simpelnya aja, Lu kemarin, Sulawam Amerika, Apa segala macem, Di tengah banyak orang, Yang, Memuji keberhasilan lu, Dengan membawa nama, Negara Indonesia, Secara, Secara, Apa namanya, Tidak langsung, Tapi kan banyak juga, Yang menjelah, Dan mencari kesalahan, Seorang, Iya, Kesel kan banyak, Kesel banget gitu, Gila loh, Pastilah, Sampaiannya, Gue punya prinsip, Ketika ada 50% orang, Yang suka sama kita, Di luar sana, Pastilah ada 50%, Betul, 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 Gue sering bilang sama dia, Gini, Gini, Kita bersosnet, Atau komen-komen, Di akun Youtube, Atau apa gitu, Gue sering lihat, Kan kita pegang akunnya bareng, Ketika ada 100 orang, Yang suka sama konten itu, Dan ada 1 orang, Yang ngomong gak suka, Kenapa yang dibales, Yang gak suka, Selalu gitu, Itu mindset yang aneh sih, Sementara kita punya kuasa untuk, Ya, Dilet aja dia, Blok aja dia, Gitu, Kalau kalian gimana? Aku, Jadi ada satu prinsip gini, Kalau, Ini sebenarnya, Gue ngelihat dari sebuah pelajaran tes ya, Di luar negeri, Jadi ada seorang dosen, Dia cuma ada kertas, Dikasih titik hitung doang, Dibagiin semuanya, Terus dibilang selalu, Profesor, Apa, Pak, Ini kok kertasnya ada titiknya nih Pak, Ada hitung, Ada kontornya, Semua orang pada ngomong gitu, Dosennya bilang, Kenapa ya, Semua orang bilangnya, Di kertas itu ada titiknya, Gak pernah bilang, Wah, Ini putih, Cuma ada noda sedikit, Oh iya bener, Banyaknya yang putih, Ada noda sedikit, Berarti kan mindset nih, Nah itu, Otak manusia kita, Itu sebenarnya memang gitu, Selalu melihat yang minor, Ketika ada suatu hal, Diluar yang kita mau, Diluar yang kita inginkan, Itu jadi kayak, Ketrigger gitu, Berarti aku akan bales, Yang baik-baiknya sekarang, Iya, Tapi manusia weko, Aku pun kadang, Sumpah aku jawab, Tapi aku ngejawabnya, Misalnya dia pake kata-kata apa, Jadi aku ulang, Kata-kata dia aku balikin, Terus, Kadang-kadang, Yang kita lakukan, Kalau untuk Youtube, Misalkan ada orang ngomongnya, Nyeleleh banget, Dipin komen aja, Oh iya kok gitu, Biar dia merasakan, Jangan nanya dia sendiri, Nanti kan pasti akan dibully sama orang, Iya bener, Aku pun naikin ke atas, Dia dibully sama orang-orang, Terus terilang, Terus seling banget, Kayak kemarin kan, Kita syuting basa-basi, Itu duduk, Lah si, Apa Shana, Shana duduk di bangku atas, Aku duduk di bangku bawah, Kandika di bangku bawah, Terus aku jadi, Membelakangi dia gitu, Memang kita lagi ngobrol biasa, Dan itu oke banget kan, Tiba-tiba gini, Kok itu duduknya gak belakangnya, Terus ada yang jawab gini, Bu, Negatif banget, Kalau dibalik, Kok Shana duduknya di atas, Gitu kan, Kadang-kadang ini, Bukan masalah kita ngobrol, Ini teman tidur aja, Sering banget gini, Kok ngomongnya gak pernah begini sih, Gitu, Kan itu kamera, Terus kita lagi boboan gini, Emang kita ngobrol, Sini kita parah begini, Aduh, Dicari-cari aja, Emang salah, Biasalah gitu, Namanya juga, Pasti mereka akan cari kesalahan, Apalagi, Kalau misalnya udah banyak yang suka, Pasti banyak yang suka juga, Biasa itu, Biasa ya, Biasa, Udah biasa, Nggak apa-apa, Harus kuat, Apalagi kan, Kamu kan berdua di atas, Pasti banyak orang yang pengen, Pengen seperti kalian juga, Sudi biasa, Harus tebel, Ada pribadiannya gini, Ketika kalian di atas, Itu paling gampang dilihat, Paling gampang juga di jatuhin, Jadi tugasnya kalian di atas itu, Menjaga, Jangan sampai ada, Yang di bawah, Berusaha menjatuhkan, Dengan cara yang negatif, Jangan kemakan, Pegangannya harus kuat, Oh iya bener, Oke, Tadi pas, Banget, Ngobrol-ngobrol gitu, Sempet, Ke ucap dari Demian, 2017, Lu, Pernah ada di top karir lu, Terus, Di tahun yang sama, Juga lu pernah ada di, Posisi paling bawah, Karena lu, Tahu bahwa roda itu, Berputar, Blah-blah-blah, Cuman, Gimana peran pasangan, Ketika karir salah satu, Misalkan lagi, Down, Atau lagi, Jatuh, Itu kan berat banget, Gimana tuh, Kalian, Saling, Nisinya, Gimana Mbak Sarat, Kan pasti, Seorang laki-laki, Ketika karirnya jatuh, Seakan-akan dunia itu, Ikut runtuh, Aku, Aku gak, Waktu, Waktu di Amerika ya itu ya, Kan itu kan, Tiba-tiba kan gak, Gagal lah, Bisa dibilang gagal ya, Aku cuman berang sama dia, I'm still, Very proud of you, Apapun yang terjadi, Kan kita udah, Kasih, Kamu udah, Kasih usaha yang terbaik, Udah melakukan semuanya, Maksimal gitu, Jadi ya udah mungkin, Emang udah, Harus begini, Harus kejadian begini, Ya gak apa-apa, Tapi aku juga gak maksa dia untuk, Kayak, Ayo dong semangat, Enggak, Karena aku perlu, Kasih waktu dia untuk, Gif, Pastikan sedih lah, Gitu kan, Ya jadi aku tetap di, Samping dia aja, Maksudnya ya, Aku akan menolongmu, No matter what, Gitu, Cuman ya, Kalau dia lagi kayak, Kesel atau apa, Ya gak apa-apa, Aku jirmin aja, Kasih ruang doang, Kasih ruang, Ya itu ya, Oke kok, Maksudnya aku juga gak, Aku juga gak inget, Aku ngelakuin hal aku, Cuman yang aku inget ya, Aku inget waktu, Setelah kejadian itu, Aku cuma ngomong itu, Terus sampai hari ini, Gimana sih, Aku ngapain, Gak ngapa-ngapain kan, Cuman stay, Support aja, Pokoknya selalu di samping gue aja, Kalau, Enggak show, Kalau show lagi gak mau, Tapi ya itu, Tiba-tiba, Ya itu kejadian, Itu kan, Udah gagal, Terus, Itu tuh kayak gini, Itu kayak, Gitu, 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 Gila sih, Tapi, Buat gue pribadi, Pada saat itu, Gue ngerasa kayak, Itu adalah akhir dari karir gue, Pada saat itu, Banyak orang memprediksikan, Sekarang kayak gini, Mana aja, TV mana, Yang sekarang mau ngambil gue, Gitu kan, Dengan pernah lihat gagal, Tapi, Ya pada saat itu, Kalimat yang, Terucap dari Econ, Itu yang akhirnya, Bener-bener menjadi pegangan gue, Kayak, Masa depan, Teseorang itu, Bukan ditentukan, Oleh perasaan, Yang kita rasakan, Tapi, Ditentukan oleh tindakan, Yang kita ambil, Pada saat kita, Menerima hal-hal yang negatif, Jadi pada saat itu, Kalau gue salah ngambil, Langkah, Mungkin, Gak kayak sekarang, Kita mau, Terus dipres, Kayak termakan, Dalam emosi sedih gitu, Atau kita membangkit, Iya, Iya, Kan gitu, Pilihannya itu, It's hard, Butuh waktu, Proses, Tapi ya itu, Our willingness, Untuk, Bisa bangkit lagi, I'm proud of you, Yeay, Salam aduk, Waktu itu mikirnya gini aja, Tuhan pasti udah, Tahu nih, Kalau misalnya, Kalau gue kasihin cobaannya ke Demian, Karena Demian tau, Bisa lewatin, Gue yakin yang bisa lewatin, Kalau misalnya gak lolos, Berarti gue gak lolos, Gujiannya dia, Gitu, Ini 6 tahun, Apa yang membuat kalian bertahan, Satu sama lain, Karena, Aku butuh dia, Dia yang membarna hidupku, Maribu, Murah banget, Apa ya, Kalau aku sih, Karena emang ya, Dari hari, Waktu, Kita mengucapkan janji ya sih, Ya aku menerima, Ip ya, Dengan kejelekan, Dan, Kelebihannya, Dan aku pun juga, Aku juga kan gak, Banyak jeleknya juga, Gitu, Gimana ya, Ya udah lah, Kita partner for life, Ya Ip ya, Tips buat, Lu manggilnya apa? Enggak ada, Oke buat tips, Yang untuk gak ada, Lu manggilnya gak ada, Buat ini ya, Buat viewersnya, Buat yang nonton, Mungkin berbagi tips juga, Apa yang kita lakukan lah ya, Kita berdua, Selalu berusaha, Untuk tidak mengurangi, Apa yang kita lakukan, Pada saat pacaran, Misalkan kayak, Pada saat pacaran, Ya kita, Nonton, Mesra-mesraan, Misalkan kayak, Mampir detik ini pun, Seharga kalau misalnya, Gue lagi keluar, Rumah aja, Kadang-kadang dia suka yang, Jangan mau lama, Pulangnya, Maksudnya kan hal yang waktu, Misalnya pacaran, Dia lakukan gitu, Kadang-kadang ada orang yang, Begitu udah, Eh apa gini, Pas lagi pacaran, Misalkan kesandung, Aduh sakit, Kasian, Begitu pas udah nikah, Kesandung, Makanya matanya dipake, Kan ada hal-hal yang berubah gitu, Nah kita berusaha untuk, Tidak mengubah hal itu, Sampai pacaran, Sampai nikah pun, Juga gak kita ubah, Sama ini sih, Kalau misalnya, Biasanya namanya kita manusia, Pasti ada, Ih kok dia gitu ya, Kok dia ini ya, Kok dia itu ya, Itu kan negatifnya ya, Coba dibalik, Yang diingat, Pada saat kita, Dulu pacaran, Sampai mau mengingat janji itu, Itu yang harus diingat, Jadi kadang-kadang kan, Kita manusia, Ah diturangnya, Gini-gini, Kita ngerasa, Oh kekurangan ini, Dia harus itu, Mengisi ini ya, Enggak gitu, Kayak, Kita keep the loss, Bikin diri kita, Happy, Tanpa dia gitu, Kita ngerti gak sih, Maksudnya, Jadi kalau misalnya, Kita butuh seorang lain, Untuk kita happy, Berarti, Kita klingi dong, Kita gitu loh, Sama-sama, Ayo bareng nih, Jadi, Apa sih gimana ya, Partner gitu, Saling mau happy, Mudah-mudahan ya, Amin, Jorba, Amin, Terima kasih, Udah ngobrol-ngobrol disini ya, Dan penonton, Kita banyak, Nemuin site baru, Dari seorang Demian, Dan juga Sarah Wijayanto, Nanti kamu ngelakuin, Kayak Sarah, Ntar malem ya, Pake handuk, Terus buka, Dia tuh suka susah, Dia ajak fantasi begitu, Sampai ketemu di tempat, Jangan lupa subscribe, Bye-bye, Sub indo by broth3rmax